Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di memang pemula channel tutorial Bagaimana kabarnya semuanya mudah-mudahan sehat selalu ya sob ya baik di sini di tanganku ini ada HP pipo y95 yaitu kasusnya lupa sandi Oke di video yang yang sebelumnya sudah saya upload ya di sini chipsetnya yaitu Qualcomm jadi kita harus membuka backdoor belakang ya sob ya be tutup backdoor belakangnya kita harus coba buka dulu ya ataupun cabut Hai setelah itu kita shotkan kedua titik tes poinnya sob ya baik di sini saya akan coba percepat ya sob ya videonya karena ini takut durasinya kelamaan Oke seperti ini saya akan Hai buka baut satu persatu kemudian kita lepaskan fingerpin nya ya sob ya karena titik tes poinnya itu berada di di dekat soket soket fingerpin oke baik di sini kita buka dulu soket baterai nya ya sob ya Hai setelah kita cabut kemudian nanti dipasangkan kembali ya sob oke di sini titik tes poinnya Hai titik tes poinnya oke saya coba tekatkan dengan kamera ya ini dia titik tes poinnya kelihatannya sob ya Hai Oke saya coba pasangkan kembali baterai nya di sini kita shotkan dan menekan tombol power ya jangan lupa ya berbarangan dengan titik eh kedua titik tes poinnya Hai kita tekan kemudian kita shotkan seperti ini baik saya akan coba praktekannya Oke seperti ini kita tekan 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 dulu tombol power dan tekan juga titik tes poinnya seperti ini Oke Hai jauh tidak usah lama-lama cukup tiga detik ataupun 4 detik ya saya itu kita hubungkan dengan laptop menggunakan ataupun pakai ini ya kabel data yang bagus Oke langsung saja kita ke laptop kita lihat apakah sudah terbaca di device managernya ataupun belum ya sob ya Oke saya akan coba pindahkan kameranya ke laptop Hai ke disini toolnya sudah saya ekstrak dan install dan sekarang sudah saya bisa jalankan ya ini MRT 3.19 baik disini device managernya kita lihat di popnya ya ternyata disini belum terbaca Hai kalau belum terbaca kita ulangi ya sob ulangi kita cabut eh kabel datanya tercabut dulu Oke setelah itu kita ulangi kita ulangi kita tekan Hai tombol power dan juga kita shotkan ya sosokan titik tes poinnya ya jangan lupa eh soket baterai kita kita cabut dulu setelah itu baru kita cabut dulu setelah itu baru kita shotkan Oke kita coba Hai Oke cukup ya tak tidak usah lama-lama Oke kita hubungkan lagi Hai dan ternyata belum di sini belum terbaca kita ulangi lagi ya kita buka dulu soket baterainya kemudian kita cabut kita tekan ya ya oke bismillahirrahmanirrahim kita tekan tombol power kemudian shotkan kedua titik tes poin Oke cukup kita sambungkan kembali ke laptop Oke dan Alhamdulillah di device managernya sudah terbaca di sini ada kom4 baik setelah itu kita kifat tinggi di sini kita cari Tipo y95 ya sob ya di kolom model ataupun tipenya ya kita masukkan tipenya ini ada pilihannya yaitu y-e-e-e-e-e-e-e-e. 93 95 di 11 ya ini ada ya kita langsung masukkan saja kemudian kita portnya nanti kita masukkan ya Hai PCC lagi ya 95 nya Hai Oke belum ketemu Oke ini dia Oke sudah dimasukkan kemudian kita lihat kom-kom di portnya berapa Oke saya lihat di device manager itu kom-empat kita samakan ya sob ya portnya juga kom-empat juga saya itu kita pilih format ataupun unlock dan langsung saya klik star saja ya kalau sudah di isi semua Oke di sini progress mulai berjalan kita tunggu saja di sini cukup singkat ya sob ya Hai cukup singkat ataupun sebentar ya tidak lama dalam penghapusan polanya Oke di sini sudah selesai ini sudah all is done ya berarti sudah selesai dalam penghapusan pola ataupun sandi Hai baik di sini sudah masuk ke pengecasan Hai seperti ini kita langsung cabut saja eh ininya kabel datanya kemudian kita cabut juga soket baterai kemudian kita pasangkan lagi ya sob ya setelah itu kita langsung hidupkan saja dengan menekan tombol power Hai Oke kita tunggu ya di sini prosesnya lama juga baik saya akan pindahkan kamera kenya kembali ya ke HPnya agar kita fokus di HPnya ya sob ya Hai baik disini saya akan coba Hai sambil dicas ya takutnya baterainya itu dibawah 50% ya Hai Oke saya sambil coba dicas saja oke di sini eh kita tunggu ya biarkan dia puting sini nih agak sedikit lama ya sob ya kita harus siapkan dulu secangkir kopi ya Hai sambil kita ngudud agar tidak jenuh ya sob ya karena ini prosesnya juga memakan waktu bisa 10 ataupun 20 menitannya sob ya tergantung HPnya meweb data Oke disini sudah tampil ke seperti ini yaitu web data web data ya semua data yang ada di dalam HP ini akan hilang ya kembali ke pengaturan pabrik ya Oke disini masih proses kita tunggu saja web data web data sedang berlangsung kita tetap bersabar ya sob ya hai 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 lumayan yang lama ya baik disini sudah tampil seperti ini kita klik klik oke saja kemudian kita pilih web data ya sob ya slide web data sudah kita klik centang saja web data kita klik oke di sini kemudian kita kembali ya kita back yang back ya tadi web data sudah kita kembali kita cari reboot sistem Oke disini HPnya sedang merebot jadi kita tunggu lagi untuk beberapa menit beberapa menit kemudian kita tunggu lagi Oke saya disini saya akan coba percepat ya sob karena durasinya ini takutnya kelamaan jadi temen-temen semua takutnya kebosenan ya sob ya menunggu lagi Oke tapi kalau yang aslinya emang bener-bener lama ya sob ya jadi usahakan seorang teknisi itu harus bisa kita bersabar ya sob ya Oke kita tunggu saja disini saya sudah percepat dan Alhamdulillah ini sudah ke settingan setup ya mungkin disini temen-temen semua sudah paham ya dalam setup ada pun yang belum paham bisa ikuti ya eh tutorial tutorial ini ya di video ini Oke disini saya akan coba lewati-lewati dulu ya apakah eh akun Google nya masih tersangkut atau tidak saya juga kurang tahu ya sob ya kita coba lewati dulu nanti hasilnya ketahuan ya ini import kita lewati dulu ya Hai impor ya ini dia maaf ini tadi impor kita lewati ya Oke disini pengaturan sudah selesai kita klik selesai saja dan ternyata nyangkut ya sob ya di akun Google yang sebelumnya ya jadi kita harus bypass dulu baik mungkin ini waktunya sudah mepet jadi tutorial bypassnya nanti saya akan simpan di deskripsi ya Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh